Manfaat Jahe Merah Bagi Kesehatan Jahe merupakan tanaman obat yang telah dikenal sejak dulu karena berbagai kandungannya yang baik untuk tubuh. Ada beberapa macam jenis jahe, salah satu yang paling banyak dikenal adalah jahe merah. Jahe merah berbeda dengan jahe putih yang biasa digunakan sebagai masakan memiliki aroma khas yang menyegarkan. Jahe merah merupakan salah satu jenis jahe dengan kandungan nutrisi yang sangat kuat dibandingkan dengan jenis jahe lainnya. Manfaat jahe merah tidak lepas dari kandungan berbagai macam nutrisi. Salah satu kandungan nutrisi yang paling banyak terdapat dalam jahe merah adalah minyak atsiri. Dalam segi bentuk, jahe merah dan jahe putih tidak terlalu berbeda, bedanya hanya terletak pada warna saja. Berikut adalah beberapa manfaat jahe merah bagi kesehatan. Yang pertama, meredakan nyeri otot dan sendi. Manfaat jahe merah yang pertama adalah dapat meredakan nyeri otot dan nyeri sendi. Jahe merah tidak hanya bernapas sebagai minuman penghangat di kala cuaca dingin saja. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh American College of Rheumatology, membuktikan bahwa ekstrak jahe dapat membantu mengurangi gejala nyeri otot. Bahkan jahe lebih efektif mengurangi peradangan dalam tubuh dibandingkan dengan obat antiimplemasi non-steroid. Jadi orang-orang yang mengalami penyakit nyeri rematik, manfaat jahe merah akan sangat baik untuk meredakan gejalanya. Namun perlu juga dikombinasikan dengan berbagai bahan lainnya seperti temulawak, kumis kucing, dan cabai jawa. Yang direbus secara bersamaan, minum jahe merah secara rutin akan meredakan rematik yang didarita. 2. Mengatasi masalah pencernaan Manfaat jahe merah selanjutnya adalah untuk mengatasi berbagai masalah pencernaan. Hal ini sebenarnya sudah diterapkan zaman dahulu. Jahe merah maupun jahe putih sudah menjadi obat terbaalami yang digunakan untuk memperlancar sekaligus mengatasi berbagai masalah pencernaan. Manfaat jahe merah didukung oleh ekstrak minyak jahe merah dapat melindungi sistem pencernaan Anda dari bakteri. Dengan begitu sistem pencernaan dapat bekerja dengan baik dan masalah pencernaan seperti sakit perut tidak akan muncul lagi. 3. Mengebati asam urat Manfaat jahe merah ternyata juga bisa membantu menurunkan asam urat. Bahkan jahe merah masuk dalam 10 daftar teman herbal yang efektif untuk mengembati asam urat. Pendakit asam urat biasanya terjadi karena adanya penumpukan asam urat pada persendian yang menyebabkan peradangan dan timbul rasa nyeri. Jahe merah dapat membantu mengurangi peradangan di sendi dan membuang tumpukan asam urat dengan memperlancar sirkulasi darah. Dengan begitu asam urat yang tinggi dapat berangsur-angsur pulih dan normal kembali. 4. Meredakan gejala batuk dan sakit tenggorokan Memiliki sensasi hangat saat dikonsumsi, jahe merah sering dijadikan pilihan saat mengalami gejala sakit tenggorokan dan batuk. Namun sebenarnya yang menjadi alasan mengapa jahe merah banyak dijadikan penawar untuk batuk atau peradangan di tenggorokan adalah kandungan flavonoidnya. Secara umum, kandungan flavonoid pada jahe merah memiliki sifat antiperadangan. Jadi, tak hanya untuk meredakan gejala batuk-batuk, jahe merah juga efektif untuk menyembuhkan gejala sakit tenggorokan, terutama radang tenggorokan. Yang terakhir, membantu terhindar dari resiko penyakit jantung Penyakit jantung adalah salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Banyak data di lapangan yang menyatakan bahwa jumlah kematian akibat penyakit jantung adalah yang tertinggi di dunia. Salah satu penyebab munculnya penyakit jantung adalah kadar kolesterol dan triglycerida yang terlalu tinggi pada tubuh. Dengan menjadikannya sebagai konsumsi rutin sehari-hari, kadar kolesterol dan triglycerida dapat diturunkan. Oleh karena itu, buat diri terhindar dari penyakit jantung dengan mencampurkan jahe merah pada minuman atau masakan setiap hari. Itulah beberapa manfaat jahe merah bagi kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe botolangganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dewasa baru komentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!